kita ada di Malino tepatnya di air terjun Takapalang dari sini kelihatan guys tuh airnya tinggi wuuh bagus banget ya tuh kelihatan kan kalau dibawahnya di jurang tuh kelihatan wuuh bagusnya guys tuh airnya terjun suaranya Oke guys jadi selamat datang kembali ya di Harum TV dan saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti keseruan kami di tempat wisata Malino tepatnya di air terjun Takapala dan baru saja kami parkirkan mobil di sini ya tempatnya dan untuk biaya masuknya sendiri tadi dikenakan tarif per orang itu 5.000 rupiah karena satu mobil itu penuh jadi bayarnya sekitar 30.000 rupiah dan dari sini udah kelihatan banget ya itu air terjunnya kelihatan jelas tapi nanti kita bakal kesana lagi setelah dari tempat parkir ini kita akan jalan lagi kesana nanti kita lihat bagaimana keindahan air terjun takapala dari dekat Oke nah jadi teman-teman sebelum kita kesana kita harus melewati anak tangga ini dulu dan disini banyak terdapat warung-warung kecil milik keluarga tempat yang menjualkan berbagai macam produknya makanan atau minuman ataupun yang kita butuhkan itu juga ada kamar mandi kalau mau ke WC tersedia Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ke atas guys ini kita harus naik anak tangga berapa anak tangga yang harus kita naik cukup tinggi lumayan olahraga di sini panas tapi airnya tadi betul-betul kayak es guys kita lihat guys pemandangan air terjunya di sini ya tuh kelihatan guys si Kia minta di videokan dari sini ya kita naik ya tuh kelihatan kan guys kita harus naik terus sini dan setelah kita mendekat ternyata pemandangannya luar biasa bagus guys seperti yang satu teman-teman lihat sendiri di video kita tanya Kia bagaimana perasaannya Kia setelah ada di sini senang ternyata dia senang dan cuaca pada hari ini Alhamdulillah cukup cerah Oh tidak hujan tidak mendung ya cerah banget sehingga air terjun ini pun bisa terlihat dengan jelas cuma di sini kayaknya enggak ada pelanginnya yang kelihatan guys jadi ini betul-betul air yang terjun ya coba kita lihat di bawah ya kita lihat di bawah guys nih airnya mengalir di antara bebatuan dan ternyata di sana ada orang-orang yang sudah berenang mandi-mandi ya kelihatan banget tuh air terjunya tingginya berapa meter ya bisa dikira-kira sendiri teman-teman tuh kelihatan dan ini adalah tempiak airnya terasa banget ke sini karena tertiup oleh angin yang cukup kencang ya kelihatan banget iya hahaha iya mau mendekatnya jadi begini guys ada beberapa orang yang juga berkunjung di sini biasanya menyempatkan diri untuk berfoto asli hati-hati deh anaknya wuuh airnya luar biasa guys pemandangannya bila air terjun maka apalah dan kita bisa duduk santai di sini coba kita duduk ya guys di sini guys ada tempat duduknya kita bisa menikmati Wow ah beginilah keindahan air terjun tak apalah Oh ya saya ingin cerita sedikit jadi kami sekeluarga itu berangkat dari kota Makassar sekitar jam 8 pagi dan tiba di sini sekitar kukul yang berapa ya hampir jam 11 siang karena juga sempat berhenti-berhenti dulu perjalanan yang kami lalui memang cukup jauh cukup panjang dengan dominan lebih banyak tanjakan karena ini ada di daerah pegunungan cukup berkelak-kelok seperti ini guys ya dan jalannya juga tidak terlalu lebar ya Oh kemudian pemandangan dalam perjalanan itu sendiri Oh terutama di sebelah kanan pada saat kami berangkat itu terlihat sangat bagus dan sangat dia pokoknya keren banget lah karena ada waduk yang besar banget kelihatan sangat tuh cantik banget guys dan beginilah kanan-kiri dari air terjun takapalah itu gunung-gunung batu ya kelihatan banget gunung-gunung batu-gunung batu sampai sana guys batu ini pas siang hari tengah hari bisa dilihat di pataharinya disana guys ya dan saya saat ini sangat dekat ya dekat banget dengan air terjunnya bisa dilihat sendiri di belakang saya ini adalah air terjun takapalah jadi udah dekat banget dan kalau teman-teman lihat di daerah belakang saya saat ini itu ada beberapa rumah warga yang juga membuka warung dan tempat untuk lesehan atau gazebo dan itu disewakan jadi bagi keluarga-keluarga yang ingin duduk sampai di sini itu bisa beristirahat di gazebo-gazebo dengan menyewa mungkin membayar berapa gitu ya ada juga yang menjual gorengan-gorengan untuk sarapan atau untuk cemilan ya ada juga yang berenang di bawah guys jadi memang kayaknya bisa turun ke bawah akses ke bawah disediakan kita harus ke sana sepertinya turun ke sana kita bisa berenang kalau mau airnya juga tidak terlalu dalam ya jernih banget dan kayaknya nggak ada sampah deh ini terjun bebas airnya dari sana dan katanya di sana itu ada juga air terjun yang namanya air terjun ketemu jodoh mungkin nanti salah kita akan ke sana guys dan ini masih satu jalur satu jalur dengan air terjun ketemu jodoh cuman yang pertama kali kita datangi di tempat wisata Malino ini adalah air terjun Takapala coba kita naik ke sana guys bagaimana pemandangan yang bisa kita lihat cuman airnya terlalu deras banget sehingga tempia sanginnya sangat kencang sekali ya kalau kita naik ke sini ini lebih kencang daripada di bawah tuh terlalu tinggi nah bisa dilihat teman-teman batuannya itu sangat bagus sekali ya seperti seperti di pahat ya kelihatan banget kita naik lagi ke atas Wow ketutup mendung guys tidak terlalu panas Oh ya saya ingin ceritakan sedikit bahwa air yang ada di sini itu eh dingin banget rasanya seperti air es tadi saya ke kamar mandi mencoba rasa airnya ternyata dingin banget walaupun eh disini sebenarnya udaranya tidak terlalu dingin ya karena apalagi kalau pas kena sinar matahari itu panas rasanya yang normal sih panas cuman airnya itu dingin banget mungkin karena air langsung beri sumber ya air dingin jadi pokoknya kalau nggak biasa menggigil teman-teman ini ada beberapa orang yang bersuaf foto di sini menikmati atau memanfaatkan keindahan pemandangan air terjun Bangka Palang Oke jangan kemana-mana ya teman-teman masih ada spot-pot yang harus kita liput terus ikuti kami di Harun TV Nah teman-teman jika kita melihat jauh ke sana dari air terjun ini kita melihat jauh ke sana itu ada bukit yang eh ketutupan awan seperti bukit di atas awan jadi cantik banget pemandangan yang ada di sini teman-teman oke jangan nah jadi teman-teman kita sudah ada di bawah air terjun tadi dari atas kita sekarang ke bawah mau ke aliran air air sungengnya ya tuh dari atas turun ke bawah karena si Kia ini katanya mau main air di bawah ini guys mudah-mudahan tidak dalam ya agak susah ya berbatu banget nih harus pelan-pelan guys turun turun mantelan kita harus pelan-pelan guys disini di bawah sini guys hati-hati banget uuuh uuuuh uuuh uuuuh 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 ha guys jadi kita sudah berada di bawah air terjun persis nah bisa dilihat ya tadi kita dari atas sana Terus kita turun ke bawah sini Dan airnya luar biasa Dingin banget Wah kayak es Dingin banget guys Nanti air terjun Kalau disini agak dalam guys Tuh kelihatan agak dalam Disini enggak Disini aja nak ya Jadi kiannya Jadi airnya ini cukup berbaku Sebenarnya banyak batunya Tuh Batunya guys kesana Batuan Nah dia main air guys Disini dia Wow Memang luar biasa dingin banget guys Disini rasa airnya Saya sudah sangat dekat banget Dengan air terjunya guys Bisa dilihat ya Tuh kelihatan kan Dekat banget Iya bagaimana rasa airnya Sejut banget Sejut banget Dingin Kawas jangan terlalu kesana ya Nah beginilah Gerasnya arus disini guys Kelihatan kan Nih si Kia asik bermain nih ya Kita persis berada di dekat Jatuhan air terjunya guys Tuh kelihatan disana ya Kelihatan banget guys Nih airnya dingin banget guys Tuh Hah Iya Kayak es Bingin banget guys Iya Nah beginilah keindahan air terjun Takapalah Semoga teman-teman semua Yang pengen kesini Dimudahkan rezekinya Sehingga bisa berlibur kesini Amin Nah guys sekarang saya mau mencoba ke batu besar ini Ini ada jalurnya nih Ya Ini guys Nanti kering Nah Nah kita saat ada di batu besar ini guys Kelihatan dari sini guys Lebih dekat air terjunnya Cantik banget guys Cantik banget guys Kita bisa melihat ke kanan dan ke kiri Ada orang mandi disana Ya Ini ada orang mandi juga Anak kecil Jadi kalau mau foto disini cocok banget ini Backgroundnya air terjun Tuh Keren banget guys Air terjun takapalah Oke teman-teman Jadi Mohon maaf banget ya Ini mau di closing Tapi kita sudah ada di tempat parkiran lagi Nah Untuk air terjunnya Ada jauh disana ya Karena kebetulan Anak saya sudah kedinginan menggigil Jadi saya harus cepat-cepat Tidak sempat closing Sudah harus kembali ke tempat parkiran Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini Sampai disini Jangan lupa untuk subscribe Like, share, and comment Dan dari Air Terjun takapalah Yang mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!